Hai assalamualaikum kembali lagi dengan wayai jalan dan dengan aku disini Dewi Oping dan di video kali ini aku bakalan membuat dalgona cafe dengan waktu yang sangat singkat tanpa menggunakan mixer tanpa menggunakan balonwix tanpa menggunakan gar tapi nanti kalian lihat sendiri cara aku bagaimana membuatnya ini tuh lembut banget atasnya harum Hai guys dukung terus channel wayai jalan agak terus memberikan informasi kepada kalian dengan cara klik like subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk berlangganan gratis terima kasih selamat menonton yang pertama aku siapin kopi Neskc klasik karena itu murah harganya cukup 500an aja persaset kemudian ada 2 sendok makan gula ada satu cangkir kecil air hangat bahan keempat ada susu cair terserah merk apa aja langkah yang pertama kalian tuangin 2 sendok makan gulanya ke piring seperti ini kemudian kalian tuangin juga 2 saset Nesk klasiknya terus kalian kasih tiga sendok makan air hangat waktunya mengaduk disini aku pakai saringan untuk mengaduknya nggak pakai mixer nggak pakai garpu nggak pakai balan wix ini cuma pakai saringan aja yang ada di dapur karena menurut aku pakai saringan ini lebih cepet daripada kalian harus pakai wix atau pakai sendok dan garpu yang cukup pemakan waktu yang sangat lama menurut aku dan ini tuh kalau pakai saringan cuma butuh waktu satu menit lebih sedikit gitulah pokoknya 2 menit nggak nyampe gitu guys ini aja udah mulai mengental gitu sambil dicek-cek nah ini punya aku kurang sebentar lagi soalnya aku pengennya itu nggak cuma kering tapi lebih kaku gitu teksturnya nah seperti ini guys sesuai selera kalian aja kalau aku ini udah jadi seperti ini aja langkah berikutnya kalian tuangin susunya ke dalam gelas bisa cuma sepangka aja atau sesuai selera kalian ini punya aku agak banyak intinya suka-suka kalian aja mau kasih susu seberapa banyak ini punya aku agak banyakan itu karena pengen dalgonanya itu agak ke atas gitu guys setelah kita tuang nah tuang nah seperti ini aku pengennya agak ke atas gitu nah jadi deh dalgona dalgandul eh dalgona de dalgandul seger ya jangan diminum dulu guys minumnya ntar lagi abis azan maghrib kenakan lagi puas nah ini aku taruh ke kulkas dulu sekitar 2 jaman lagi lah dan itu ada lebihan tadi sisa dalgona sama susu aku campur jadi gelas kecil itu oke kita tinggal guys selama 2 jam menunggu buka puasa nih setelah buka puasa guys ini udah aku minum ya seperti yang kalian lihat di video awal tadi itu aku minumnya udah buka udah maghrib dan istilah setaruh dan warnanya masih banyak kalau diaduk-aduk juga masih begini kental banget tuh mantep pokoknya kalian harus coba ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat datang selamat menikmati Terima kasih.